Hari ini gue mau ngebahas burung target Australia Cuman video ini panjang banget guys Ntar lu bosen ngeliat muka gue terus Jadi gue bikin ini 3 part Gue 2 apa kan? Nah ini part yang pertama guys Oke kita simak guys Jum-jum pak Assalamualaikum guys Salam pertenak muda Indonesia Bang gondrong guys Jadi hari ini gue mau bahas Tentang perkawinan sedarah Atau biasa disebut persilangan inbreeding Ntarik untuk kita bahas nih guys Boleh atau enggak Anakan dari indukan itu dijadikan indukan lagi Nah itu banyak pertanyaan yang sering muncul di facebook Atau di inbox gue nih guys Banyak istilah-istilah yang kalian mungkin ya Para pemula yang belum tau Persilangan burung Parkit Australia Ada yang namanya inbreeding Terus juga ada yang namanya line breed Terus juga ada yang namanya cross breed Karena pembahasan ini panjang banget Yang gue akan gue bahas Yang pertama adalah perkawinan sedarah Atau biasa disebut inbreeding nih guys Tapi sebelum itu jangan lupa like atau komen nih guys Karena dengan like dan komen Membantu konten kreator seperti gue Semangat bikin video Yang bermanfaat mungkin Yang belum tau Ternak burung parkit Australia Oke kita bahas nih guys Jadi inbreeding itu Artinya perkawinan sedarah Yang mana misalkan Hidupkan itu Mempunyai anakan Dan anakannya itu akan dipasangkan dengan anaknya lagi Itu disebut namanya inbreeding Ya Atau perkawinan sedarah Banyak yang WA buah Atau inbok buah Bang boleh gak sih Anakannya ini Nanti dijadiin indukan lagi Boleh atau enggak Nah Menarik untuk dibahaskan guys Langsung aja Pada umumnya Burung yang penting Jantan bertina Dia akan Berkembang biak guys Pada dasarnya ya Jantan bertina Dia akan berkembang biak guys Nah Cuman Kalau perkawinan sedarah Itu Melemahkan genetiknya guys Atau Dia punya Anakan Nanti Banyak yang cacat Atau Ketika berkembang biak Telurnya gak fertile Atau Embryonya lemah Banyak sekali Kekurangan Di Pada persilangan inbreeding Nah Tentu sah-sah aja Ada yang berhasil Ada juga yang mengalami Apa namanya Hal tersebut Kayak cacat Terus Gak pernah jadi Anaknya Ada guys Nah untuk Pertanak yang udah Paham persilangan Mereka Mereka akan Mengindari Persilangan Sedarah Atau perkawinan Inbreeding Guys Nanti Besok Akan gue upload Lagi Part selanjutnya guys Biar gak bosen Ngeliat gue nih guys Oke Segitu aja guys Salam